Intro Komisi Pemilihan Umum Kota Medan telah menerima 1.559.789 lembar surat suara untuk daftar pemilih tetap yang akan mengikuti Pilkada 2018. Menurut Yeni Cairia, Divisi Logistik dan Keuangan KPU, bahwa surat suara untuk Pilkada 2018 ini dicetak di Cikarang dan diterima KPU Medan di Terminal Kargo Polonia Medan. Yeni menjelaskan bahwa surat suara yang diterima oleh KPU Kota Medan sebanyak DPT ditambah 2,5%. Jumlah DPT Kota Medan sendiri sebanyak 1.520.301 ditambah 2,5% per TPS sehingga yang KPU Medan terima sebanyak 1.559.789 lembar surat suara. Setelah menerima Logistik Pilkada 2018, selanjutnya KPU Medan akan melakukan penyortiran surat suara tersebut untuk melihat apakah ada kekurangan. Sebanyak 780 kotak dari percetakan surat suara di Cikarang. Ada pun masing-masing kotak berisi 2.000 surat suara, kecuali satu kotak yang berisi 1.789. Karena kebutuhan surat suara untuk Kota Medan sebanyak 1.559.789 surat suara. Teknisnya nanti setelah kita terima, nanti kita akan langsung melakukan pengerjaan sortir dan lipat surat suara pada hari Rabu, busa, pagi kita mulai pekerjaannya dengan tenaga sebanyak 140 orang. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Terima kasih telah menonton!